Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Diduga beberapa kali terjadi praktik prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur. Sebuah hotel di Pontianak, Kalimantan Barat di Segel. Penutupan sementara hotel berlangsung selama 7 hari. Petugas Satpol PP menutup sementara sebuah hotel di Jalan Suprapto, Kejamatan Pontianak Selatan, Pontianak. Penutupan sementara lantaran petugas gabungan dari polisi Satpol PP dan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Barat kerap menjaring anak di bawah umur, diduga terlibat praktik prostitusi online di hotel. Temuan ini sejak Januari hingga Maret 2021. Penutupan hotel sesuai dengan hasil rapat pemerintah kota Pontianak bersama dengan pihak hotel. Hotel ditutup selama 7 hari. Adalah temuan anak di bawah umur, karena sudah keempat kalinya. Yang pertama juga menganggar perda, juga menganggar perutang-perda. Ini terkait dengan temuan kami dan juga temuan dari pemerintah kota tentunya bahwa hotel ini sudah 4 kali dalam tahun ini. Kami lakukan rahasia bersama Pontianak Selatan, 1 kali di bulan Januari, 2 kali di bulan Februari, serta sekali di akhir Maret kemarin. Di 4 aktivitas itu kami mengamankan pertama 8 orang, termasuk lagi anak kemudian 17, berikutnya 6, dan terakhir kemarin itu kita amankan 21. Bila mana dalam beberapa waktu ke depan, hotel tersebut masih melakukan kesalahan yang sama, tidak menutup kemungkinan akan ditutup secara permanen.